selamat malam teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu di malam hari ini mohon maaf ada penundaan yang kemarin karena kurang enak badan sehingga daripada terpaksa nanti tidak bisa sampai selesai kita akan mengawali pada malam hari ini bagi teman-teman yang baru masuk baru bergabung dan bahkan baru pertama kali mengikuti trading maka saya akan sampaikan beberapa aspek kembali beberapa hal yang harus dikuasai sebelum menekuni dunia trading sebelum kita benar-benar menjadikan trading sebagai bagian dari tambahan penghasilan kita yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang persiapan apa ketika kita mau terjun di dunia trading sekali lagi trading itu adalah bisnis jadi dalam bisnis ada resiko ada potensi kemudian ada modal tiga utama yang harus kita fahami ada resiko ada potensi ada modal yang harus kita siapkan sedangkan nanti modal bisa tergantung dengan kemampuan masing-masing ya sesuaikan dengan kemampuan tidak usah terlalu berlebihan tidak mampu tidak usah pinjam sana sini tidak usah gunakan modal-modal usaha untuk kita jadikan sebagai trading dengan harapan nanti bisa berkembang dengan pesat dan sebagainya ya atur dan pelajari ulang yang akan kita bahas dan nanti kita akan sampaikan bagi yang belum memahami silahkan nanti dipelajari baik-baik kalau tidak cocok dengan trading silahkan mundur teratur dari dunia trading daripada nanti jadi tumbal di tengah jalan ini kita perlu sampaikan biar teman-teman yang mau terjun di dunia trading betul-betul komit dan mengetahui segala plus dan minusnya segala untung dan ruginya daripada di tengah-tengah nanti terjebak dan terkena floating yang panjang tidak bisa keluar dari zona merah lebih baik dagang yang kelihatan dagang yang bisa dilihat dengan mata kalaupun tidak laku kita bisa lihat barangnya masih ada sekali lagi trading ini adalah bisnis beresiko tinggi maka semua harus dipersiapkan mental dan spiritual kita termasuk dana kita ya gunakan dana yang siap pakai tidak untuk dana-dana yang bisnis dana usaha tidak bisa kita gunakan akan sangat berbahaya apalagi modal pinjaman yang pertama persiapan trading yang akan kita bahas ya dengan yang kemarin sudah kita sampaikan kita mereview sebentar nanti kita lanjutkan dengan materi selanjutnya sebelum kita masuk dunia trading pertama harus kita siapkan adalah memahami platform atau memahami metatrader platform platform ini apa platform ini adalah media untuk kita nanti membaca pasar kemudian melakukan transaksi di sana ada banyak platform yang digunakan di dalam trading salah satu yang paling populer adalah metatrader salah satu yang paling terkenal adalah metatrader kita bisa gunakan metatrader 4 metatrader 5 sesuai dengan sesuai dengan pilihan kita bedanya apa metatrader 4 dan 5 beda generasi kalau kita hanya menggunakan euro kita hanya menggunakan pairnya emas maka cukup dengan metatrader 4 sebaliknya ketika kita menggunakan aset yang lain menggunakan pair-pair yang lain atau menggunakan cryptocurrency menggunakan saham dan sebagainya kita bisa menggunakan platform metatrader 5 ini wajib harus kita tahu apakah menggunakan metatrader atau platform yang lain harus memahami cara penggunaan kemudian tombol-tombolnya dan terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis nanti bisa di googling di sana banyak sekali yang berkaitan dengan tutorial platform sekali lagi yang kita nanti akan gunakan adalah platformnya metatrader ini kita bisa download di playstore ketika kita menggunakan android kemudian yang kedua kita bisa gunakan link server ketika kita mau download di laptop atau komputer link server ini dari mana ini didapat dari broker broker masing-masing nanti bisa minta di sana linknya ada link biasanya ada linknya dari brokernya nanti baru kita bisa download metatrader sesuai dengan broker masing-masing sesuai dengan broker pilihan masing-masing saya tidak dalam kapasitas menentukan broker yang mana yang terpenting broker yang menjadi pilihannya karena itu yang kedua memilih broker yang kedua adalah memilih broker sebelum kita masuk di netrading kita tidak bisa jual-beli sendiri tanpa dengan bantuan broker kalau kita mau jual-beli sendiri ya kita langsung ke money changer sama saja dengan broker money changer itu bagian dari broker sehingga kita memilih broker kita tidak bisa jual aset kita tidak bisa jual apa yang menjadi pilihan 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 per kita euro USD tanpa adanya broker karena itu butuh namanya broker broker kita bisa pilih broker lokal maupun broker luar silakan menjadi pilihan kita semua broker tidak ada yang paling sempurna tidak ada yang paling bagus dan tidak ada yang paling baik sekalipun yang ada ada plus dan minusnya ya semua broker ada plus dan minusnya maka pilih broker yang sudah berusia atau sudah punya jam terbang yang tinggi paling tidak 10 tahun sudah berdiri dengan perjalanan waktu dia sudah pengalaman panjang tentu dia tidak akan mengorbankan nama baiknya cari yang sudah berusia atau sudah berdiri 10 tahun minimal 10 tahun ya 5 tahun boleh saja yang penting rekodnya bagus kemudian pelayannya juga bagus dia sudah punya pengalaman jam terbang yang kedua ada izinnya ada izin ya broker ini harus berizin kalau tidak ada izinnya sangat berbahaya berpotensi lari nah setiap broker punya izin masing-masing broker lokal Indonesia maka izinnya dari PAPEPTI broker dari Siprus tidak ada SISEC dari Australia ada sendiri dari Amerika ada sendiri dari Inggris ada sendiri negara yang yang dimana broker ini dibuka atau berada di negara mana dia bisa mendapatkan izin di sana sehingga broker luar juga tidak perlu izin dari Indonesia sebaliknya broker Indonesia pun tidak perlu izin dari dari luar yang terpenting ada izinnya yang ketiga untuk memilih broker pastikan dia ada pelayanan pelanggan atau layanan pelanggan atau customer service ya pelanggan harus ada pelayanan pelanggan yang siap selalu menampung siap selalu membelikan bantuan ketika kita menemukan satu kesulitan terkait dengan administrasi dan sebagainya yang selanjutnya broker yang punya nama baik broker punya nama baik track recordnya harus bagus jadi kita bisa browsing kita bisa tanya ke teman yang sudah pengalaman broker harus punya nama baik kalau nama baiknya jelek artinya kita tidak bisa jadikan referensi karena mungkin banyak catatan catatan di sana kemudian selanjutnya ada ada selanjutnya ini ada WD dan depositnya lancar ya pastikan WD dan depositnya lancar ya jangan sampai ketika kita sudah dapat profit yang banyak sudah profit dengan konsisten ternyata kita tidak mendapat WD yang lancar sehingga akan susah kita tarik tunai di sana maka broker yang baik harus dia fair harus ada proses WD dan deposit yang lancar nah tentu tiap broker punya aturan main sendiri ada yang 100 juta 1 hari ada yang di atas 1 juta bisa 2-3 hari dan sebagainya yang terpenting lancar bukan tersendat-sendat dan tidak terlalu lama kemudian broker ini broker baik ketika dia fair dia apa adanya market di luar harganya 1000 dijual 1100 1200 tidak masalah yang terpenting dia tidak mempermainkan harga seenaknya sendiri harga sesuai dengan harga di luar hanya ditambahkan sedikit sebagai keuntungan mereka atau spreadnya sebagai bagian dari keuntungan mereka ini yang harus kita nanti perhatikan yang kedua adalah memilih broker sekarang yang ketiga sebelum kita memasuki dunia trading yang harus kita persiapkan adalah ilmu dan tekniknya ilmu dan teknik akan sangat konyol dan menjadi tumbal di tengah jalan ketika kita hanya bermodalkan berani kita hanya nekat ya mentang-mentang hanya punya modal kemudian bermodalkan hanya signal dari orang kemudian kita langsung real account dengan modal yang besar trading tanpa ilmu trading tanpa teknik akan jadi berantakan di tengah jalan ya diingat trading itu butuh ilmu dan teknik apa yang bisa kita pelajari dari ilmu dan tekniknya minimal kita tahu cara entry entry itu seperti apa bukan hanya tombol buy dan sell kalau hanya tombol tombol buy dan sell tidak usah belajar ya tinggal baca saja disitu ada tombol buy dan sell selesai tunggu nanti sampai hijau tunggu sampai profit yang jadi masalah ketika di tombol warna hijau di tombol warna merah ternyata tidak segera warna hijau ternyata tidak segera profit dan justru malah semakin merah panjang makanya terjadi apa yang terjadi akan terjebak terjebak di dalam floating yang panjang ketika sudah floating panjang karena hanya tahu cara tombolnya saja tidak tahu bagaimana cara entry tidak tahu bagaimana cara meng-cover tidak tahu bagaimana cara membatasi rookie yang terjadi apa ya gambling tingkat tinggi maka begitu masuk entry ya kita tunggu sampai profit nah ini biasanya yang disampaikan orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya memberikan angin surga atau gambaran-gambaran yang baik-baiknya saja tanpa mengetahui bagaimana tekniknya tanpa mengetahui bagaimana ilmunya cara entry itu seperti apa tanda-tandanya apa ya seperti hanya kita melihat kondisi mau hujan setidaknya kalau kita tahu tanda-tanda hujan itu apa satu mulai ada mendung yang berkumpul di sana mulai gelap mendung kemudian bisa jadi nanti mulai ada angin ada petir dan sebagainya itu adalah bagian dari tanda-tanda hujan sehingga kalau kita mengenali ada tanda-tanda hujan sudah mendung pakaian yang di luar yang jemur segera dimasukkan genteng yang mungkin bocor segera disiapkan segera dibenai dan sebagainya sehingga begitu turun hujan tidak menjadi masalah sudah selesai persiapan sudah kita siapkan sudah kita antisipasi semuanya ya berbeda ketika kita tidak tahu ya tidak tahu ciri-ciri hujan seperti apa kalaupun tahu dia mengabaikan oh ini sudah mendung nanti lagi hujan santai saja ada genteng yang bocor dibiarkan cucian di luar dibiarkan sehingga begitu hujan kencang tidak bisa tertolong yang ada tetap kena banjir sedangkan kita mempelajari cara entry kita mempelajari ilmunya saja ada kalanya masih berbalik kita mempelajari petunjuk kita mempelajari ciri-ciri hujan itu akan terjadi ketika ada mendung ketika mulai gelap ketika mulai ada petir dan sebagainya itu pun bisa jadi tidak hujan kenapa jangan ditanya loh ini kan sudah mendung kenapa tidak jadi hujan jangan ditanya jangan pernah bertanya ini mendung kemudian tidak hujan bertanya ini kan mendung kenapa tidak hujan sama hanya dengan kita belajar cara entry disana pelajar kita belajar ada namanya support resistant disana ada resistant misalnya di resistant itu ada namanya doji ada doji di ujung resisten maka ini secara ilmu secara logika dengan ilmu candlestik maka marketnya akan berbalik turun yang kita baca adalah probabilitas dari ilmu yang ada kita baca kemungkinan besarnya dia akan turun sama hanya dengan hujan mendung kita pelajari semuanya maka probabilitasnya hujan tetapi tidak selalu hujan sama hanya dengan begini di area resisten kemudian disini ada doji di ujungnya maka secara umum probabilitasnya kemungkinan terbesarnya dia akan turun sehingga kita bisa ambil sel tetapi meskipun kita sudah membaca kita sudah mempelajari cara entry dan sebagainya ini bisa jadi dia tidak turun tapi malah kuat naik apakah pernah terjadi seperti ini sering kemudian bertanya Pak itu kenapa bisa turun padahal kan sudah ada resisten padahal kan sudah ada doji kenapa bisa turun saya juga bukan orang yang membuat pasar saya juga bukan orang yang menentukan marketnya tetapi setidaknya kita sudah tahu setidaknya kita paham bahwa tanda-tanda ini akan turun ini pun kalau misalkan ternyata berbalik naik maka yang kita harus perhatikan adalah antisipasi antisipasi maka inilah yang nanti kita butuhkan yang namanya reka free nanti harus kita pelajari bagian dari ilmu adalah kita tahu bagaimana cara entry cara exitnya kapan kita exit kalau kita tidak tahu exitnya tahu entry tidak bisa exitnya maka begitu kita entry sell misalnya kita sudah profit 500 dolar karena kita tidak tahu exitnya maka kita tidak keluar dari sini tidak dijual atau tidak dilepas kita menunggu sampai 1000 dolar maka begitu kita turun sebentar mendekati levelnya ini tidak menyentuh lebih panjang lagi hanya turun sebentar kemudian naik lagi dan naiknya bisa 10 kali lipat dari candle ini selesai seperti ini maka perlu tahu cara entry cara exitnya yang seperti tadi malam juga begitu ya kalau kita tidak tahu cara exitnya kapan dan di seperti apa posisinya kita exit maka kita bisa ambiar dengan candle yang berbalik nanti kita pelajari cara entry cara exit tapi bersabar proses itu ada waktunya jadi kalau kita ajarin satu persatu maka pelajari satu persatu sesuai dengan tahapannya karena nanti kalau kita langsung sampaikan semuanya ya kalau mampu kalau tidak mampu hanyalah mendengar cerita semata nanti tidak bisa memahami karena yang paling penting adalah mendengar kemudian praktek praktek dengan apa dengan membaca sendiri kita terapkan sendiri hasilnya kita catat sendiri seperti apa nah termasuk tadi tekniknya teknik tadi berkaitan dengan recovery recovery itu apa recovery itu cara menyelamatkan kerugian kita cara meminimalkan kerugian kita supaya bisa seminim mungkin awalnya kita rugi 500 ini minimal bisa ditekan sekecil mungkin mungkin jadi 75 jadi kalau sudah ditekan seminim mungkin maka kita close bukan kita tunggu sampai ini plus atau kita tunggu sampai plus belum tentu plus nanti kembali berubah lagi ini bisa jadi tambah parah lagi ini yang nanti kita pelajari jadi ilmu harus tahu tekniknya nah semua ini nanti menjadi satu namanya sistem trading apa sistem trading ini sistem trading bagian dari aturan main yang nanti menjadi bagian dari aturan kita sendiri ya masing-masing trader punya aturan main sendiri saya menggunakan entry dengan dasar breakout saya menggunakan entry dengan dasar support resistant saya entry dengan dasar moving average dan sebagainya tentu dengan dasar-dasar itu kita sendiri yang nanti mengetahui mana yang kira-kira nyaman dan cocok buat kita untuk kita terapkan saya hanya akan exit ketika menyentuh target saya 100 hingga 200 pip atau 1 hingga 2 poin misalkan berikut contohnya sehingga ketika mendekati ini saya harus exit meskipun marketnya masih bergerak panjang oke ini berkaitan dengan ilmu dan teknik sekaligus bagian dari sistem trading jadi sebelum kita masuk harus sudah kita siapkan harus tahu saya nanti menggunakan plot berapa saya menggunakan resiko berapa nanti selanjutnya kita bahas di technical yang terpenting kita memahami ilmu dan tekniknya ini yang harus kita fahami yang harus kita siapkan nantinya sebelum kita betul-betul melangkah di dalam dunia trading selamat menikmati